Halo, saya Besaputra. Balik lagi di konten movie storyline. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata lagi, dan sesuai permintaan kalian, saya akan ceritain spin-off dari film Mucize yang sebelumnya saya ceritain. Buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu di sini. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Buat mengingatkan kembali, seorang pria disabilitas bernama Aziz ditakdirkan oleh Tuhan mendapatkan jodoh, seorang gadis cantik bernama Miss Gin. Karena Miss Gin selalu dibuli di desa karena bersuamikan Aziz, demi kebaikan bersama, mereka pun pergi meninggalkan desa. Kemudian, tujuh tahun berikutnya, dengan mengejutkan orang tuanya dan juga warga desa, mereka kembali dengan Aziz yang mengalami perubahan 180 derajat. Dia bisa berjalan dengan tegap, bahkan bisa bicara. Nah, bagaimana kisah Aziz dari pemuda disabilitas menjadi orang yang normal? Kali ini, saya akan menceritakannya. Ketika cobaan menimpa mereka di desa, mereka ternyata meminta tolong pada Pak Guru Mahir untuk mengirim mereka ke tempat yang lain. Pak Mahirlah yang memberikan mereka tiket kereta dengan tujuan kota tempat dia tinggal. Ketika sampai di kota Ege, mereka pun dijemput Kemil, istrinya Pak Guru Mahir dan mertuannya bernama Bahatin, bisnismen yang punya usaha bioskop. Pantes aja Kemil bisa ngirim Mahir uang untuk bangun sekolah, rupanya menantu orang kaya. Mahir sebenarnya udah menceritakan semua tentang Aziz pada Kemil dan juga Bahatin dalam surat. Tapi melihat Aziz secara langsung membuat mereka agak terperangah, bahkan anaknya Mahir takut dengan Aziz. Bahatin pun membawa Aziz dan Misgin ke lingkungan tempat mereka tinggal. Di sana, mereka langsung disambut oleh para tetangga. Tapi karena baru pertama kalinya melihat orang seperti Aziz, mereka pun agak melongo. Tapi untungnya, mereka tetap memberikan kesan positif. Misgin dan Aziz kemudian diberikan rumah tinggal, yang walaupun kecil, tapi cukup untuk mereka berdua. Pada malam hari, Kemil menjemput Aziz dan Misgin. Mereka berdua pun diajak ke pusat kota untuk menonton sebuah pertunjukan. Harusnya mereka datang untuk bersenang-senang, tapi pandangan orang-orang kota ini membuat mereka gak nyaman. Untungnya, pertunjukan yang dimulai dengan musik dansa membuat mereka gak menjadi pusat perhatian untuk waktu yang lama. Suatu hari, Misgin berkata pada Aziz, sampai kapan mereka hidup dengan bergantung pada orang lain? Misgin tentunya mulai memikirkan kelangsungan hidup mereka di kota orang. Sepulangnya dari tugas mengajar di desa, suatu hari Mahir akhirnya pulang ke kotanya. Aziz pun menyambutnya dengan kerinduan, begitu juga dengan Mahir. Dia juga disambut dengan mertuannya yang senang dengan kepulangannya. Untuk merayakan hal itu, mereka pun mengadakan makan bersama para keluarga. Di sana, Bahatin membuat keputusan untuk menyerahkan bisnis bioskopnya pada Mahir. Di kesempatan itu, para keluarga bertanya tentang apa yang terjadi pada Aziz. Jadi Mahir pun menceritakan bahwa Aziz punya sakit serius ketika dia bayi. Tapi karena orang tuanya yang gak punya cukup uang untuk mengobatinya, terlebih lagi akses jalan yang sangat jauh, Aziz pun cuma diobati sebisanya. Akibatnya, gak ada satupun anggota tubuh Aziz yang berfungsi normal. Kehadiran Aziz dan Misgin saat itu dianggap seperti keluarga mereka sendiri. Karena udah mengurus bisnis keluarga, Mahir pun jadi gak mengajar. Tapi dengan niat mulianya, Mahir tetap meluangkan waktunya dengan membuatkan ruang kelas khusus untuk mengajari Aziz. Hidup ini keras, jadi kau harus belajar mandiri, kata Mahir. Sedangkan Misgin akan bekerja pada Kemil untuk mendapatkan gaji. Dibantu dengan Ali, Mahir pun memulai kelas khusus ini. Ali menyuruh Aziz untuk mengunyah permen karet supaya rahangnya menjadi terlatih dan juga memainkan beberapa alat untuk melatih otot tangannya. Sementara itu di tempat kerjanya, lagi-lagi Misgin mendapatkan omongan gak enak dari orang lain. Mereka mendoakan semoga Misgin kuat. Karena membayangkannya saja, mereka gak tahan. Kejadian itu membuat Kemil bertanya pada Mahir, kenapa Misgin mau menikah dengan Aziz. Mahir pun menceritakan kejadian Pak Davut yang menyelamatkan Pak Isa di film sebelumnya. Tentu aja ketika itu, Misgin merasa hidupnya dan semua mimpinya hancur. Bagaimana mungkin dari jutaan orang di dunia, dia malah berujung dengan Aziz dan segala kekurangannya. Misgin tentunya frustasi, tapi Misgin menganggap Aziz adalah ujian untuknya di dunia. Sehingga hidup Aziz dihargai seperti hidupnya sendiri, karena Allah udah menitipkan Aziz padanya. Sehari-hari, Aziz sering menghabiskan waktu di pantai dekat bioskop Bahatin sambil mengunyah permen karet untuk melatih rahangnya. Tentu aja, karena kondisinya, mengundang anak-anak sekitar mengejek Aziz, tapi untungnya ada Bahatin yang ikut mengawasi dari depan bioskopnya. Di tempat dia bekerja, Misgin lagi-lagi mendapati omongan pedas dari mulut ibu-ibu. Ternyata, omongan mereka lebih menyakitkan daripada omongan ibu-ibu di desa. Mereka bahkan gak ngotak dengan menyarankan Misgin untuk meninggalkan Aziz di pantai jompo, kemudian menikahi pria yang lebih normal daripada Aziz. Mereka menganggap hidup Misgin kasian banget, walaupun itu adalah takdir dari Allah. Mahir yang mendengarkan cerita dari Kemil pun heran, kenapa ada orang yang tega berbicara seperti itu. Bukannya menggosipkan orang jahat, mereka malah menjatuhkan martabat orang baik seperti Misgin dan Aziz. Tapi Bahatin kagum dengan cara Misgin yang membelas suaminya. Menurutnya, itulah cinta sejati. Di hari itu, Aziz memutuskan menonton bioskop untuk pertama kalinya. Walaupun dia ketakutan, tapi karena mendapatkan penjelasan dari Bahatin, dia pun jadi tenang. Bahatin pun berjanji akan menjelaskan semuanya tentang bioskop suatu hari nanti. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Aziz mulai dijadikan bahan keisengan anak-anak sekitar. Perlakuan mereka pada Aziz yang notabene adalah orang tua, sangatlah memalukan. Aziz pikir anak-anak di desa udah kurang ajar. Tapi dia sadar bahwa anak-anak di kota ini lebih parah. Aziz sampai-sampai membenci dirinya sendiri, hingga dia memutuskan untuk melatih dirinya lebih keras lagi. Ejekan dan hinaan ditransfer menjadi energi positif sebagai motivasi untuk merubah diri. Di kelas ini, Aziz gak cuma belajar mata pelajaran, tapi dia melatih fisiknya, dibantu oleh Ali, dan juga mahir. Gak hanya itu, teman-teman yang lainnya juga membantu memberikan terapi fisik untuk Aziz. Dengan semangat, Aziz mengikuti setiap usaha yang mereka lakukan. Suatu hari, Aziz menunggu kepulangan misgin di rumah untuk memberinya kejutan. Di saat yang sama, anak-anak yang kemarin kembali mengganggu Aziz, sehingga Kemil memarahinya. Tapi ayah dari anak-anak itu malah gak terima, dan mengatakan kenapa membela orang yang belum sah menikah. Bisa aja misgin itu dijual kepada Aziz, katanya. Memang, mereka belum menikah secara hukum karena mereka orang desa, tapi di mata agama mereka udah sah. Ketika masuk ke dalam rumah, misgin melihat kejutan yang Aziz coba siapkan untuknya. Misgin pun menghargai dan mengapresiasi hal tersebut. Apapun yang orang katakan, sepedas apapun itu mengena di hati, misgin tetap setia pada Aziz, mengurus dan merawat suaminya. Seingkat cerita, 6 bulan berlalu, Mahir, Ali, dan Hasan puas dengan kemajuan yang Aziz tunjukkan. Kaki dan tangannya makin hari makin kuat, bahkan berat badan Aziz naik. Mereka menganggap Aziz menyerap apa yang mereka ajarkan. Mahir pun berterima kasih pada Ali, karena udah meluangkan waktunya. Ketika malam tahun baru, Mahir mengajak Aziz dan misgin untuk ikut berpesta, supaya mereka lebih terbiasa hidup dalam masyarakat di kota ini. Untuk mengajari Aziz mandiri, dia disuruh menjaga loket tiket. Tentu aja dengan geraknya yang lambat, beberapa orang marah karena film keburu dimulai. Tapi baik misgin, Mahir, dan yang lainnya, tetap membiarkan Aziz pada kerjaannya. Suatu hari, ketika misgin dan Aziz berjalan keluar rumah, anak-anak kembali menjahili Aziz dengan memberikannya hadiah berupa siput, seperti panggilan mereka pada Aziz. Mendapati keisingan itu, Aziz gak marah. Malah dia memberikan anak-anak itu permen. Tapi seperti di luar batas, Aziz malah disiram air dari atas. Tentu aja misgin udah gak tahan lagi, kemudian membentak anak-anak itu. Ayah dari mereka pun dengan mabuk kembali datang dan gak terima. Padahal warga yang lain udah mengatakan bahwa anak-anaknya udah kelewatan. Tapi dia malah menyuruh Aziz dan misgin kembali ke kampungnya, karena pernikahan mereka belum sah secara negara. Aziz udah sampai di batasnya. Dia pun kemudian pergi ke tebing untuk meluapkan kekesalannya. Ketika itu Mahir menghiburnya dan menyarankan Aziz untuk gak menghiraukan perkataan orang-orang. Apapun yang mereka katakan, jangan sampai membuatmu putus asa dan terpuruk. Kau harus berjuang demi istrimu, kata Mahir. Latihan fisik tetap dijalankan supaya Aziz bisa lebih baik dari hari ke hari. Kemudian untuk meredam omongan sinis dari orang-orang Mahir, kemudian membuat pesta pernikahan untuk mereka berdua. Aziz dan misgin pun menikah untuk yang kedua kalinya, kali ini secara negara untuk mendapatkan surat nikah. Karena hal tersebut, ibu-ibu yang tadinya julid banget dengan kehidupan misgin sekarang jadi baik, bahkan memberikan katu pernikahan pada misgin. Sepulangnya dari kerja, Mahir, Kemil, dan misgin mendatangi Aziz. Mereka mengabari, kalau misgin sekarang lagi hamil. Aziz pun senang banget mendengarkan kabar itu. Ternyata ada top chair juga. Kehamilan misgin tentu aja membuat Aziz semakin mencintai misgin dan punya motivasi lebih untuk sembuh. Yang patut disyukuri adalah, mereka dikelilingi oleh orang-orang yang positif, yang selalu memberikan support untuk kebaikan mereka berdua. Mahir dan Ali secara konsisten selama berbulan-bulan, memberikan terapi fisik untuk Aziz tanpa putus. Memang bisa dibilang, terapi ini sangat telat karena Aziz udah berumur 30 tahun lebih. Harusnya memang dilakukan sejak dia masih kecil, tapi gak ada kata terlambat. Dengan niat yang kuat, ditambah teman-teman yang mensupportnya, tentu aja Aziz menunjukkan kemajuan dari hari ke hari. Cerita lain datang dari Bahatin yang ternyata masih menunggu cinta sejatinya kembali setelah berpuluh-puluh tahun terpisah karena pertukaran penduduk yang dialami beberapa masyarakat Turki pada tahun-tahun lalu. Saking cintanya sama wanita itu Bahatin sampai memberikan nama bioskopnya Adara Sinema. Berharap Adara bisa kembali suatu saat nanti walaupun udah 40 tahun terpisah. Suatu siang di depan bioskop, ketika Aziz tengah memberikan kucing makan, sekelompok anak-anak yang suka menghinanya bermain di dermaga pantai. Ketika itu, salah satu anak ada yang jatuh ke air dan tenggelam. Aziz pun dengan nekat masuk ke dalam air dan menyelamatkan anak itu. Padahal, menggerakkan anggota tubuh saja belum normal, apalagi berenang. Anak itu selamat, tapi Aziz malah nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Untungnya, Ali datang tepat waktu dan menyelamatkan Aziz. Aksi Aziz si disabilitas sampai diliput di koran kota. Dengan bangga, bahatin membacakan kepada teman-temannya. Sebagai ucapan terima kasih karena udah menyelamatkannya, Aziz memberi hadiah pada Ali sebuah sidil lagu kesukaannya. Di saat yang sama, Aksid, orang yang memarahi Aziz waktu itu datang bersama keluarganya. Ternyata anak yang Aziz selamatkan adalah anaknya. Dia pun meminta maaf atas kesombongan yang dia lakukan dulu. Anak-anak ini pun berjanji nggak akan mengganggu Aziz lagi. Karena bangga pada Aziz, Bahatin kemudian menunaikan janjinya, yaitu mengajarkan Aziz cara mengoperasikan mesin proyektor untuk memutar film. Aziz antusias banget mendengarkan setiap jelasan dari Bahatin. Tiba-tiba, Mahir memanggil mereka dari bawah. Mahir mengatakan bahwa misgin akan segera melahirkan. Mereka pun segera ke rumah sakit. Kelahiran pertama memang membutuhkan waktu yang lama. Hal itu membuat Aziz nggak tenang. Beberapa rekan mereka pun datang memberikan support. Bahkan Aksit dan istrinya pun datang. Nggak lama setelah itu suster keluar dan mengabari bahwa anaknya laki-laki. Di hari ini keajaiban pun terjadi. Ketika menggendong anaknya, Aziz tiba-tiba mulai membaik. Struktur rahangnya berubah mungkin karena tangis bahagia yang dia keluarkan. Kata orang, anak adalah anugerah. Bayi Aziz ternyata ikut menyembuhkan ayahnya. Setelah jadi ayah, Aziz lebih bersemangat. Dia makin banyak membaca buku yang dia temukan. Dia latihan lebih keras setiap hari. Ada perubahan yang signifikan di setiap harinya, makanya dia lebih bersemangat. Karena motivasi Aziz saat ini nggak cuma istrinya, tapi juga sang anak. Aziz bahkan udah bisa menggerakkan kakinya untuk berenang. Suatu kemajuan yang membuat Mahir sangat puas dengan apa yang dia lakukan. Tahun demi tahun berlalu, Aziz saat itu udah jadi teman untuk anak-anak. Kehadirannya bahkan merangkul semua anak-anak baik itu yang normal atau anak-anak disabilitas. Aziz bahkan membuat suatu terobosan. Dia pernah mengundang orang-orang disabilitas dan anak-anak ke bioskop untuk menonton film secara gratis. Secara mengejutkan, semuanya datang memenuhi undangan Aziz. Pemandangan yang belum pernah terjadi di kota itu. Aziz membawa kebahagiaan kecil bagi mereka. Orang-orang yang terkucilkan dari lingkungan. Ketika akan mengganti gulungan film, Bahatin kaget karena melihat seorang wanita datang di depan bioskopnya. Ternyata itu adalah Adara, wanita pujaannya. Bahatin pun menyambut wanitanya yang selama 40 tahun ini terpisah. Karena Bahatin lagi bahagia, Aziz pun mengambil alih dengan mempraktekan semua yang Bahatin ajarkan. Akhirnya, dia berhasil memutarkan kembali gulungan film itu. Seperti anak muda, Bahatin seakan jatuh cinta lagi. Begitu pula dengan Aziz yang bicaranya udah mulai normal. di lain hari ketika makan siang bersama, Bahatin menyampaikan sesuatu bahwa di sisa hidupnya, dia memutuskan akan berpergian dengan Adara. Bahatin gak mau jauh-jauh lagi dari wanitanya itu. Karena itu, Bahatin menitipkan bioskopnya pada Aziz dan Ali. dia berharap bioskopnya tetap memutar film dan gak ditutup. Kesokan harinya, Bahatin pun pergi, meninggalkan kesedihan untuk para keluarga dan temannya. Waktu pun berlalu, di tahun 1967, dua tahun sejak kepergian Bahatin, bisnis bioskop berkembang menjadi bioskop modern di tangan dua orang manajer baru, yaitu Aziz dan Ali. Bahkan bioskop itu diresmikan oleh wali kota. Begitulah perjalanan kisah hidup Aziz yang dulunya dihina dan diremehkan, sekarang udah hidup normal dengan perjuangan ekstrim yang udah dia lalui. Di tahun 1970, Aziz dan Misgin ditemani Mahir dan juga Kemil untuk pertama kalinya kembali ke desanya, bertemu dengan orang tua dan warga desa. Di kesempatan itu, Misgin menceritakan banyak hal perjalanan mereka yang penuh dengan air mata dan perjuangan. Hazar ibunya tentunya sangat senang dan bangga melihat Aziz yang sekarang. Di kesempatan itu, Aziz mengatakan bahwa kemiskinan dan hidup terasing gak harus jadi nasib keluarganya. Jadi dia pun mengajak mereka untuk pindah ke kota. Mahir juga meyakinkan mereka bahwa pekerjaan, makanan, pendidikan, dan harapan semuanya itu adanya di kota. Pindah ke sana hanya supaya anak-anak mereka punya masa depan yang lebih baik. Pada food mengatakan ibarat sebelah kakinya udah di lubang kubur, maka dia ingin mati di desa kampung halamannya. Tapi Pada food pun mengizinkan anak-anaknya untuk pindah ke kota jika mereka mau. Tentu aja mereka menyambut kesempatan itu dengan senang dan gembira. Singkatnya, mereka pun sampai di kota. Mahir pun mengenalkan mereka semua dengan keluarganya. Tahun demi tahun berlalu membuat anak-anak Mahir tumbuh dewasa menjadi seorang gadis. Anak Mahir yang bernama Beren ini pun kemudian terpana dengan kegantengan Mustafa, anaknya Bozat, keponakannya Aziz. Cuma mereka hanya sekedar saling pandang. Posisi Mustafa saat itu dipekerjakan oleh Mahir di pabriknya dan itu membuat Mustafa menjadi serba salah. Setelah 6 bulan saling suka, Beren memberanikan dirinya untuk menghampiri Mustafa yang lagi nunggu Mahir karena mereka akan pergi keluar kota. Dia pun mencoba mengajak Mustafa mengobrol sambil berjalan. Tapi di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Mahir dan juga saudara-saudara Ajiz, termasuk Bozat, ayahnya Mustafa. Dia lalu memarahi Mustafa, meneriakinya di depan umum karena macam-macam dengan anaknya Mahir, bos mereka. Untungnya Mahir langsung datang menenangkan. Mungkin Bozat khawatir hal itu termasuk perbuatan yang lancang. Tapi Mahir menjelaskan bahwa di kota berbeda dengan di desa. Gak masalah jika dua orang saling dekat dan berteman seperti Mustafa dan Beren. Bozat pun langsung tenang dan meminta maaf. Karena hal tersebut, Mahir menyuruh Mustafa untuk tetap di sana sementara dia akan meminta istrinya menemaninya keluar kota. Ketika di mobil, Mahir menceritakan kejadian tadi pada Camille. Mahir heran melihat Bozat yang memarahi Mustafa hanya karena dia jalan dengan putri mereka. Camille awalnya setengah hati jika Mustafa yang notabene adalah orang desa terlalu dekat dengan putrinya. Tapi Mahir mengatakan bahwa itu gak masalah. Cinta gak melihat kasta dan bangsa. Mahir pun mencoba mengingatkan ketika mereka pertama kali bertemu, tapi sayang karena keasikan ngobrol, Mahir gak merhatiin jalan akibatnya mereka kecelakaan. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Camille hanya mengalami luka ringan sedangkan Mahir masih selamat tapi malangnya lehernya mengalami patah dan cedera keras. Tentunya kabar itu membuat mereka semua sedih. Mahir memang akan sembuh tapi dia akan lumpuh sehumur hidupnya. Kabar kecelakaan Mahir pun terdengar hingga di desa sehingga Pak Dapu dan Hazar datang jauh-jauh ke kota untuk melihat Mahir. Tak banyak yang bisa mereka lakukan selain mendoakan kesembuhan untuk orang yang udah berjasa membangun desa mereka dan juga orang yang udah bersusah payah memperjuangkan kesembuhan Aziz. Ketika Mahir udah bisa pulang ke rumah, Aziz meluangkan waktunya untuk merawat Mahir. Menyuapinya makan, bahkan Aziz membantu menggantikan Mahir pakaian. Awalnya Mahir malu, tapi Aziz mengingatkan bagaimana dulu Mahir gak jijik ketika mengalap air liur Aziz yang terus aja menetes. Waktu berlalu, setahun sudah Mahir menjalani perawatan di rumah. Aziz tetap mendampingi Kemil dan juga anak-anaknya supaya mereka kuat menghadapi cobaan ini. Untuk menghibur Mahir, Aziz dan Ali mengajak warga kota untuk memujudkan keinginan Mahir yang belum dia capai. Mahir memang udah terkenal menjadi orang baik di kota ini, hidupnya dihabiskan untuk menolong orang lain. Jadi mereka beramai-ramai mendatangi Mahir dengan membawa bibit pohon zaitun. Mereka pun ramai-ramai menanam bibit tersebut di sebuah lahan yang mereka kasih nama kebun zaitun Mahir Yilmaz. Di kesempatan itu, Bahatin dan Adara pun datang. Tentu aja Bahatin sedih melihat kondisi Mahir yang seperti itu. Bahatin juga kaget melihat Aziz yang udah berubah. Gak seperti Aziz yang terakhir ketika dia meninggalkan kota. Mahir kemudian memanggil Mustafa dan Beren. Mahir berkata pada Aziz bahwa dia ingin melihat putrinya mengenakan baju pengantin. Singkat waktu di hari pernikahan, Aziz membantu Mahir melakukan persiapan. Setelah itu dia pun mengingatkan Mahir bahwa ketika pertama kali Mahir datang ke desa, Mahir tanpa jijik mendekatkan dirinya pada Aziz, menolong Aziz berjalan bersama dan mengajari banyak hal. Mahir juga memberi Aziz kehidupan baru yang gak mungkin Aziz lupakan. Bahkan gak cuma Aziz, keluarganya dan juga penduduk desa semuanya berhutang pada Mahir. Aziz menganggap bahwa Mahir adalah keajaiban untuknya. Aziz pun sedih banget ketika dia gak bisa melakukan apa-apa untuk membalas jasa-jasa gurunya itu. Mahir pun mengatakan bahwa Aziz adalah contoh harapan bagi semua orang dan dia ingin Aziz untuk menjaga keluarganya. Pernikahan pun dilaksanakan. Beren dan Mustafa udah resmi menjadi suami istri. Di tengah-tengah acara, Mahir menyuruh Aziz untuk membawanya ke dermaga. Mahir mengatakan bahwa dia rindu mandi air hujan. Aziz pun membawa Mahir ke sana. Dan di bawah guyuran hujan, Mahir pun meninggal dunia diperlukan seorang Aziz. Film ini kembali mengajarkan kita satu hal, bahwa satu kebaikan kecil akan mendebarkan akar ke segala penjuru dan akar-akar itu akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Itulah yang dilakukan Pak Guru Mahir pada Aziz. Hingga dia meninggal dunia, dia akan dikenang sebagai orang yang baik. Mengutip moto hidup Pak Guru Mahir bahwa hidup ini singkat, maka maafkanlah, menolonglah, bersyukurlah, mencintailah, senyumlah, dan bahagialah. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abis Sabutra. To be continue, jangan bosan jadi orang baik. Terima kasih telah menonton!